Lantai Atututemo Waktu awal atau Mereka mulai Bahasa Torayana Daya Jadi Lantai Atututemo Dipake mantawa dapuk Lepasarawan Lantai Atututemo Lantai Atutemo Lantai Atutemo Lantai Atututemo Jadi Pidak-pidak itu Tidak ditunuh sesuai dengan Kemampuan Ya Ya Jadi Sebelum Acara penerimaan tamu Ya Nah di Pogok itu disana Mantawa dapuk atau mantawa licek Lakukan itu kelompok sarwan Ya Lepasarawan untuk persiapan Makan untuk besok Tabla po Lepasarawan 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 Dibangan Lepasarawan Lepasarawan Hai 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 nanai bendan rambuapinnah indera rubunah padang pandadi bolong nanai tunan nang rotok meruayana indesangka kapotong kula indepadang tuman ta talupadang di belusu meruayana indepadang tuman ta talupadang madadana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi pelaksanaan upacara Rambu Solo khususnya di wilayah Adat Sa'dan Baluso selamat menikmati 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 Acara itu dilakukan mesanduk. Ya, tidak. Dilakukan semua mesanduk, tetapi tergantung dari prosesi acara yang bertahap. Ya, kalau memang acara sapuran danan, itu baru bisa dilakukan mesanduk. Dalam teknik mesanduk ini, menyiapkan babi, ya daging babi. Ada juga sarung atau piring, kemudian kue, dan uang. Itu dibagi-bagi kepada kelompok saruan berdasarkan juga struktur dalam kelompok saruan itu. Jadi dibagi berdasarkan dengan jabatan, ya. Sehingga kita bagikan berdasarkan dengan jabatan-jabatan mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, mulai dari toparengi, tomakaka, padamti, sampai ke orang banyak, topuda. Ya, memang dalam acara masanduk ini, di balusu ini saya lihat sudah ada perubahan. Perubahan untuk menyiapkan segala sesuatunya itu. Ya, yang tadi saya katakan, sekarang ini kita siapkan sarung, ya. Sarung, kue, dan uang. Nah, dulunya itu kita pakai itu hanya, ya, daging. Daging babi disertai dengan, ya, apa, daging, nasi, ya, nasi, dan juga rokok atau, ya, di pasadiapangan. Ya, dan itu langsung dari, dulu itu kita pakai dari belanga. Belanga terbuat dari tanah. Ya, itu yang kita pakai dulu, terbuat dari tanah, dan itu dipakai untuk dibagi berdasarkan dengan struktur kelompok masyarakat. Nah, karena mengikuti perkembangan ini, jadi belanga yang dibuat dari tanah itu, atau dikatakan kurin, ya, itu yang diganti sekarang pakai sarung atau panci dan piring. Ya, kemudian, eh, kue, dulunya kan tidak ada kue. Itu hanya kita pakai dari, ya, siri. Iya, pakai siri, nah, itu gantinya kue. Jadi, itu sedikit perbedaan, ya, dari mengikuti perkembangan yang sekarang. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Suku Teraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melakukan perjalanan dan akan lebih cepat sampai di Puyah jika ada banyak kerbau. Kerbau yang dipotong dalam upacara ini adalah kerbau-kerbau pilihan, antara lain saleko atau kerbau belang yang harganya mencapai ratusan juta, bahkan sampai satu miliar, tergantung motif belangnya. Lotong Boko, yaitu kerbau putih yang memiliki belang hitam di bagian punggung, yang harganya juga mencapai ratusan juta. Tedong Balian, yaitu kerbau yang memiliki tanduk panjang dan sudia dikebiri. Todi, yaitu kerbau hitam yang memiliki belang putih di dahi. Sambau, yaitu kerbau hitam keabu-abuan. Dalam upacara Rambu Solo Pemakaman Almarhum Nekkusu ini, keluarga menyediakan 44 kerbau yang akan dikorbankan, yaitu satu ekor saleko, satu ekor lotong boko, dua ekor balian, empat ekor todi, satu ekor sambau, dan yang lain merupakan pudo. Mapalonto artinya ini, kita memotong kerbau yang kelasnya. Ini intinya pemotongan atau puncaknya pemotongan kerbau. Semua kerbau yang paling mahal itu, disitulah kita potong. Ya, kita potong. Nah, itulah yang dikatakan Mapalonto. Ya, mungkin di daerah lain mengatakan pemotongan kerbau. Ya, jadi Mapalonto di sini, kita tidak pakai kerbau betina. Kita tidak pakai kerbau betina. Berarti semuanya itu, ya, yang kelasnya itu, ya, makanya Mapalonto baru dipotong itu saleko, lotong boko, balian, dan kudu. Ya. Nah, nanti kalau yang terakhir itu, kita potong sambau. Ya, tapi biasa di acara penguburan itu baru dipotong sambau-nya. Jadi tidak dipakai untuk dalam acara Mapalonto. Mapalonto artinya, kita juga bagi daging kerbau ini berdasarkan dengan struktur jabatan dalam kelompok Sarwan. Ya, jadi mulai dari itu Pak Rengek, itu Makaka, Pak Danti, sampai ke itu mudah orang banyak. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati saat Tuhan datang kembali pada kali yang kedua kita akan berjumpa bersama dengan Kristus dan perjumpaan itu tidak ada lagi yang namanya kematian yang kedua yang ada disitu adalah persaudaraan kehidupan yang abadi bersama Tuhan terima kasih jadi terakhir itu kalau setelah penguburan ibadah penguburan kita angkat jenazah ke kuburan dan kembali dari kuburan itu yang terakhir itu dikatakan satu lagi acara dulunya dikatakan acara ma'ronon ma'ronon artinya memohon doa kepada Tuhan agar dalam prosesi ini kita selalu dilindungi Tuhan ya kita akan sejahtera tidak berduka lagi ya itu yang terakhir dikatakan ma'ronon jadi tidak ada lagi rasa duka tidak ada lagi pote di bolong ya tapi kita akan sudah bersyukur atas segala prosesi itu bisa kita lakukan karena Tuhan melindungi mengarahkan sehingga kita akan bersyukur ya kita syukuri dalam acara itu bisa selesai dengan baik jadi demikianlah rangkaian acara dalam prosesi pemakaman ahlmarhum nenek kusu di Tongkonan Kendenan di Kampung Kawasik Lembang Awakawasik Toraja Utara terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati walaupun nenek sudah tidak ada bersama kami disini semua kenangan indah bersama nenek akan kami bawa dan akan kami ingat selama kami masih hidup terima kasih banyak nenek selamat jalan dan selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati